Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Sekarang untuk Returns from Discibel Invincible Master, Chapter 44. Terima kasih Tawish Hing Yun, Bayu akhirnya mendapatkan tahu tentang Universal Divine Art. Namun, sejak skill itu tidak berpengaruh dari rakyat manusia, itu berpengaruh di rakyat monster. Dalam berbicaraan antara Tawish Hing Yun dan Bayu, Demon Dog would know Bayu was looking for information about Universal Divine Art finally had the opportunity to inquire about Bayu. Karena akhirnya, itu adalah sesuatu yang baik untuk Demon Dog menikmati Bayu. Tawish Hing Yun, setelah lama, dia menghubungi rakyat yang berpengaruh di Bayu yang sebelumnya berpengaruh. Dia juga menghubungi rakyat karena dia ingin kembali ke rakyatnya. Setelah kembali kembali, Fang Muling berpengaruh di tempatnya, apa yang dia lakukan dengan Axe just now. Tawish Hing Yun mengatakan bahwa Axe just now adalah an ordinary Axe. Ia jelasnya adalah wimpun. Wimpun yang berpengaruh di karenhika adalah wimpun yang berpengaruh di hukum, dan Tawish Hing Yun tidak membuatnya. Tawish Hing Yun menurutkan bahwa... Wimpun ini berpengaruh di tempat yang berpengaruh dengan mereka seperti itu. Mungkin ini adalah peluang untuk Wimpun yang berpengaruh di dunia yang mencari. Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton